selamat menikmati viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang kakek pengemis membeli perhiasan emas menggunakan uang receh dalam video yang beredar kakek tersebut membeli emas seberat 28 gram menggunakan uang receh yang dibawanya dalam video tersebut dibagikan akun instagram at andrely48 dalam akun tersebut dijelaskan bahwa kejadian itu terjadi di sebuah toko emas di kompleks pasar jalan diponegoro kecamatan ketanggungan kabupaten brebes jawa tengah rabu tanggal 30 juni tahun 2021 belakangan diketahui kakek tersebut bernama januri warga desa baros kecamatan ketanggungan kabupaten brebes mengutip dari kompas pemilik toko emas Rama hengki wibowo mengatakan januri saat datang memang tidak membawa kartu identitas namun ia menyebut nama asal desa dan asal uang waktu itu hari rabu kemarin kata hengki saat dikonfirmasi wartawan jumat tanggal 2 juli tahun 2021 kepada hengki kakek tersebut mengatakan bahwa uangnya untuk membeli emas berasal dari hasil mengemis kemudian emas yang baru dibelinya tersebut rencananya akan disimpan sebagai tabungan hari tua kita sempat tanya uang dari mana dijawabnya dari hasil minta-minta saat itu kita layani seperti pembeli pada umumnya ungkapnya butuh waktu 2 jam bagi karyawan toko emas untuk menghitung uang dalam karung yang dibawa kakek tersebut